Halo teman-teman Widgetrading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Mungkin selama ini kita pernah profit sehari 10%. Kita mungkin bisa tersenyum, satu hari bisa, satu hari bisa 10%. 5%, 10%. Mungkin kita pernah mengalami dan itu luar biasa. Kita sudah menganggap bisa, kita sudah menganggap menguasai. Padahal itu hanya sebagian kecil atau awal dari kehancuran kita. Kita merasa bisa satu hari 5%, terus bahkan ada yang menyampaikan satu hari bisa 20% per hari. Dan ini bisa bertahan satu bulan. Iya satu bulan itu tidak menjamin di bulan berikutnya. Karena sudah terlalu over begini, sudah tidak bisa ngomong. Berarti sulit untuk bertahan yang lama dalam dunia trading. Nah maka kita mengingatkan dulu ya, mengingatkan mindset trading kita dulu ya. Trading ini satu bukan penyelesai utang ya, penyelesai utang. Sekali lagi, yang pertama jangan dijadikan trading ini sebagai penyelesai utang kalau kita punya utang banyak. Sebelum benar-benar kita punya skill yang tinggi, punya pengalaman yang panjang. Dan tentu juga harus realistis, tidak bisa kita terlalu berisiko tinggi. Karena sangat berpeluang, nanti habis berpeluang MC lagi. Kemudian yang kedua ya, tidak bisa trading ini kita jadikan sebagai sarana cepat kaya. Dengan instan ya, bukan cepat kayanya boleh, tapi dengan instan yang tidak boleh. Karena nanti berpotensi habis lagi dalam waktu yang instan juga. Beda kalau kita menggunakan investasi ya, kita menggunakan investasi, beli sekarang untuk tahun-tahun yang akan datang, ya boleh saja nanti akan terakumulasi. Nah biasanya kalau investasi masuknya nanti ke saham. Kalau yang harian, biasa kita arahnya ke trading atau ke trader. Profesi kita sebagai trader. Beda kalau kita untuk ke depan itu masuknya, jatuhnya ke investor. Nah kita kembali ke materi lagi ya. Jangan kita jadikan trading ini sebagai penyelesai utang. Karena kalau kita jadikan penyelesai utang dan kita belum punya skill yang mumpuni, belum punya pengalaman. Nah yang terjadi nanti kita dikejar dengan kebutuhan, dikejar dengan utang itu, harus bayar sekian, harus jatuh tempo sekian. Maka nanti akan mempengaruhi psikologi kita. Dan akan selalu memaksa kita untuk cepat entry, cepat dapat untung, kalau bisa lebih besar. Sehari kalau tidak kita entry, nanti seolah ada yang kurang di sana. Seolah nanti saya rugi. Karena hitungannya, kalau satu bulan misalkan punya bayar cicilan 100 juta misalkan. Kalau sehari sudah tidak entry, sehari tidak kerja, tentu nanti mengurangi jatah rata-rata pendapatan. Nah itulah yang nanti akan membuat tingkat kecemasan kita akan terganggu. Psikologi kita akan pasti terganggu, sehingga menyebabkan cara berpikir kita nanti bisa tidak logis. Cara berpikir kita tidak realistis. Maka hindari hal seperti ini. Saya juga dulu sama posisinya, kita punya utang banyak, tetapi saya sadar. Dalam posisi seperti itu, kalau saya memaksa diri, maka pasti yang terjadi kita tambah kacau. Karena orientasinya adalah profit, 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 dan profit. Padahal kita tahu kalau kita orientasinya ke profit, profit, maka yang ada nanti akan selalu memaksa diri untuk kita entry. Melihat kondisi pasar bagaimanapun, kita akan pengennya entry. Kalau kita buka layar, buka cat, nanti yang ada harus entry. Yang ada harus entry. Kalau sudah buka layar, harus entry. Itulah nanti mindset yang harus kita ubah. Kemudian jangan jadikan sebagai sarana cepat kaya dengan instan. Sekali lagi, pendapatan atau profit yang kita dapatkan, itu berbanding lurus dengan satu modal yang kita punya, yang kita tanamkan. Yang kedua, skill yang kita kuasai. Ada dua yang mempengaruhi dari penghasilan kita. Yang pertama, modal. Modal ini kalau kita modalnya kecil, untuk bisa mendapatkan profit yang besar, itu sangat mustahil. Kalaupun bisa, itu seribu satu. Begitu dapat, nanti habis itu selesai lagi. Karena memodal tidak terlalu besar. Artinya, kita bisnis modal kecil, modal 10 juta dengan 1 miliar juga beda. Modal 10 juta, kita buka warung, ya warung kecil. Kalau 1 miliar, kita paling tidak bisa buka toko. Belanjanya juga berbeda. Kuantitas juga berbeda. Kemudian profit juga pasti berbeda. Karena faktor pengalinya berbeda. Demikian juga untuk trading. Ini yang mempengaruhi adalah modal. Modal besar, peluang untuk untung besar juga wajar. Modal kecil, nanti peluangnya juga kecil. Mendapatkan keuntungan juga kecil. Karena tidak bisa modal kecil kita menggunakan lot yang gede. Tidak bisa. Pasti tidak bisa. Yang kedua, skill. Skill ini berkaitan dengan keahlian kita menguasai. Bagaimana kita punya teknik. Bagaimana kita membaca. Bagaimana kita menentukan entry kita. Kemudian bagaimana kita bisa memanage kerugian dengan baik. Bagaimana kita bisa meng-cover kerugian itu. Bisa kita jadikan sebagai keuntungan. Itu adalah bagian dari skill yang harus kita kuasai. Tanpa dua-duanya. Tanpa dua-duanya ini yang sejalan. Tentu kecil sekali. Kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, mungkin ini mindset yang harus kita tanamkan. Sehingga ketika kita belum menguasai. Maka kita harus betul-betul banyak belajar di situ.